selamat menikmati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau disingkat dengan Permen LH nomor 12 tahun 2020 tentang penyimpanan nimbah bahan berbahaya dan beracun atau disingkat juga dengan penyimpanan LP3 saya berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam mempelajari isi dari Permen LHK ini dan diberikan kecerdasan di dalam mengambil inti sari atau mempelajari isi dari Permen LHK nomor 12 ini pada sesi kali ini kita telah sampai pada lokasi penyimpanan nimbah B3 kita akan membahas bagaimana sih lokasi penyimpanan nimbah B3 syarat-syaratnya bagaimana pada sesi ini kita akan membahasnya pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa pesyaratan lokasi penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada pasal 6 di pasal 6 tadi kita telah telah pelajari bahwa penyimpanan limbah B3 itu memiliki pesyaratan salah satunya adalah lokasi lokasi penyimpanan limbah B3 nah disini lokasi penyimpanan limbah B3 itu pesyaratannya itu pertama bebas banjir yang kedua tidak kawan bencana alam kenapa bebas banjir karena misalnya ada suatu lokasi yang dimana lokasi tersebut punya tempat penyimpanan B3 lalu ada banjir ya ada banjir lalu banjir ini mengenai tempat penyimpanan B3 tersebut bisa jadi ya tempat penyimpanan B3 nya ini jatuh akhirnya jatuh seperti ini ya jatuh akhirnya akan merilis limbah B3 yang ada di dalam tempat penyimpanan B3 ini limbah B3 akan masuk ke dalam air akan diencerkan ke dalam air dan akan dibawa oleh air akhirnya akan mencemari lingkungan di sekitar tempat lokasi penyimpanan B3 nah itu makanya persyaratannya yaitu bebas banjir dan tidak kawan bencana alam kawan bencana alam seperti itu juga misalnya tempat lokasinya itu disini ya disini misalnya ada tempat penyimpanan B3 lalu ini ada misalnya gontong gitu disini juga ada juga botol-botol kaca tempat penyimpanan B3 dan region juga misalnya nah misalnya nih bencana alamnya adalah gempa gempa bumi nah bila gempa buminya besar bisa jadi ya kacanya ini jatuh oleng atau gentongnya oleng akhirnya apa akhirnya ya rilis juga rilis juga limbah B3 nya keluar akhirnya akan mencemari lingkungan di sekitar lokasi penyimpanan limbah B3 tersebut atau bisa jadi kalau gempa nya gede juga ya bangunannya rubuh akan mengenai tempat penyimpanan B3 dan akan membuat gentong atau juga botol-botol ini pecah dan akan membuat rilis juga lagi limbah B3 nya dan akan mencemari di sekitar lokasi penyimpanan limbah B3 nah inilah yang diharapkan oleh pemerintah supaya lokasi penyimpanan limbah B3 itu ya bebas banjir dan tidak rawan dan tidak rawan bencana alam bencana alam disini apa saja yang dimaksud dari pasal 1 eh asal 7 ayat 1 di ayat 2 akan dijelaskan bencana alam yang dimaksud dari ayat 1 berupa longsor bahaya bumi api gempa bumi sesar sinkhole amblesan atau lens subsidence lalu tsunami dan mat vulkanon nah inilah 8 bentuk bencana alam yang dimaksud dari pasal 7 ayat 1 nah lalu bagaimana nih karena negara kita kan negara yang ya gak bebas dari banjir gak bebas dari bencana alam sering terjadi banjir bencana alam kebapun apa lagi lalu bagaimana solusinya kalau ini ya tempat lokasi tempat penyimpanannya itu harus bebas dari banjir dan bencana alam nah di ayat 3 itu dijelaskan pemerintah itu sangat baik sekali kepada kita memberikan solusi di ayat 3 nya yaitu bila lokasi penyimpanan imba B3 nya itu tidak bebas banjir berarti ya hampir selalu banjir dan juga disini rawan bencana alam berarti sering bencana alam maka yang dilakukan apa yang dilakukan pemerintah memberikan saran yaitu lokasinya lokasi penyimpanan imba B3 itu harus dapat direkayasa pemerintah memberikan saran atau masukkan lokasinya itu dapat direkayasa dengan teknologi untuk melindungi dan mengelola lindungan hidup nah inilah saran dari pemerintah yang diberikan kepada kita kepada masyarakatnya yang menyimpan imba B3 jadi tempat lokasinya itu harus direkayasa sebaik mungkin dengan teknologi untuk melindungi dan pengelolaan lingkungan hidup supaya ya lingkungan di sekitar di sekitar lokasi penyimpanan imba B3 tidak terjemarkan itu ayat ketiga di ayat keempat disebutkan juga selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk fasilitas penyimpanan disini fasilitas penyimpanan limba B3 berupa tempat tumpukan limba waste pile wajib memenuhi ketentuan waste pile itu apa waste pile itu adalah limba B3 fase padat kategori 2 dari sumber spesifik khusus apalagi ini kategori 2 dengan spesifik khusus nanti kita akan pelajari untuk fase padat limba B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus ini di pasal 15 nantinya dan pasal 16 insya Allah kita akan belajari ini nantinya di formal LHK nomor 20 tahun 2020 ini nah tumpukan dari limba B3 fase padat ini wajib memenuhi ketentuan fasilitas penyimpanannya fasilitas penyimpanan namanya tumpukan padatan misalnya ini padatan dimana limbahnya ini dimasukkan dalam karung gitu kan nah akan ditumpuk tumpuk gitu ya ditumpuk tumpuk nah tumpukan ini fasilitas penyimpanannya ini pada tumpukan ini harus memenuhi ketentuan yaitu yang pertama permeabilitas tanahnya paling besar 10-5 cm per detik nah atau lapisan tanah yang telah direkayasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lapisan tanah yang telah direkayasa permeabilitas tanah itu apa permeabilitas tanah itu merupakan sifat lapisan tanah lapisan tanah juga ya sifat lapisan tanah yang sangat berpengaruh terhadap kepekaan tanah terhadap erosi nah berarti disini pemerintah berharap ketika lokasi penyimpanannya itu merupakan fase padat LB3 limbah B3 fase padat ditumpuk-tumpuk maka tanahnya itu bebas dari erosi nah bisa dihitung atau bisa diketahui dari mana ini di mekanika tanah ya dari permeabilitas tanahnya paling besar 10 pangkat 5 jadi kalau semakin besar maka ya tanahnya semakin mudah erosi semakin kecil semakin baik nah disini juga disebutkan permeabilitas tanah itu diartikan sebagai kecepatan pergerakan suatu cairan jadi kecepatan bergeraknya cairan pada suatu media berpori nah cairan ini apa cairan itu adalah air karena kita itu sering hujan karena itulah cairan itu akan membuat air hujan itu akan membuat erosi tanah dan sedangkan media berpori itu adalah tanah tanahnya itu pengertian dari permeabilitas tanah nah jadi pemerintah sangat memberikan informasi yang cukup kepada kita bagaimana syarat lokasi dari penyimpanan limbah B3 itu yang ayat keempat sedangkan ayat yang kelima disebutkan disini kalau yang keempat ini dia fokusnya di west pile west pile atau limbah fase padat limbah B3 fase padat nah lalu disini ayat kelima selain persyaratan lokasi sebagaimana dimasukkan ayat ke satu sama kayak ayat ke empat untuk fasilitas penyimpanan limbah B3 nah disini yang bedanya apa west import import nah ini import import ini apa nah disini dijelaskan di pasal 16 itu dijelaskan bahwa west import itu adalah limbah B3 maaf bukan penyimpanan ya limbah B3 dalam fase selari dalam fase selari jadi limbah B3 nya itu dalam fase selari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus nanti ini juga akan kita bahas di pasal 16 untuk west import nah pemerintah memberikan informasi juga ketika limbah B3 nya itu dalam bentuk selari maka diharapkan lokasinya itu wajib memiliki permeabilitas tanah paling besar 10 pangkat min 5 juga sama ya dengan yang tadi dengan fase padat fase padat nah tapi bukan hanya 10 pangkat min 5 disini ada dan juga nah dan kalau tadi disini atau jadi boleh pilih boleh pilih yang A atau yang D nah kalau ini wajib dua-duanya dipenuhi karena disini ada ya wajib memenuhi ketentuan jadi yang pertama dia itu bebas erosi yang kedua memiliki lapisan kedap di atas tanah dengan permeabilitas paling besar 10 pangkat min 7 cm per detik berupa high density polyethylene dan atau lapisan konstruksi beton nah high density polyethylene berarti apa berarti pemerintah itu mengharapkan benar-benar nanti yang selari ini karena kalau selari ini bisa ya rilis ya akan namanya cairan ya cairan selari ya dia akan terus berimobilisasi sesuai dengan banyaknya jumlahnya selari yang keluar atau rilis nah disini selain bebas erosi juga kedap memiliki lapisan kedap di atas tanahnya dengan permeabilitas paling mini 10 pangkat min 7 supaya apa supaya ya ketika ketika terjadi bencana limbah B3 nya ini dalam import import ya maaf west import ini atau pasus larinya ini tumpah dia tidak langsung masuk ke tanah sehingga akan mengkontaminasi tanah dan masuk ke air tanah makanya disini pemerintah mengharapkan punya lapisan kedap di atas tanah berupa ini high density polyethylene dan atau lapisan konstruksi beton sehingga polyethylene HDPE ini dapat melindungi tanah dari misalnya terjadi eksiden ya tadi tumpahan phase import ini kita lanjut di pasal 7 ayat 6 disebutkan juga lokasi penyimpanan limba B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 lokasinya wajib berada di dalam penguasaan setiap orang nah setiap orang yang menghasilkan limba B3 pengumpulan limba B3 pemanfaatan limba B3 pengelolaan limba B3 dan penimbunan limba B3 jadi lokasinya ini diketahui oleh orang-orang ini setiap orang yang menghasilkan limba B3 pengumpulan pemanfaatan pengelolaan dan penimbunan demikian untuk pembahasan sesi kali ini bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar pada sesi bawah insya Allah kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya tentang peralatan penanggulangan keadaan darurat bagaimana sih persyaratan peralatan penanggulangan darurat berdasarkan peraturan Permen LHK nomor 20 eh maaf Permen LHK nomor 12 tahun 2020 di sesi video atau pembelajaran berikutnya saya tutup untuk pembelajaran kali ini mohon maaf bila ada tutur kata yang salah saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakallahu Fikun